Pemirsa, dari pagi hingga siang ini, sejumlah ambulans terus berdatangan membawa jenazah COVID-19 untuk dikebumikan di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Dari total 7.200 petak yang sudah disediakan, hingga saat ini sudah terisi sekitar 2.300 petak. Sejumlah alat berat masih disiagakan untuk melakukan pengerukan tanah guna penguburan jenazah COVID-19 di TPU Rorotan. Selain itu, beberapa pelayat juga ikut melihat prosesi penguburan anggota keluarganya. Demi menerapkan protokol kesehatan, petugas makam sendiri sudah membatasi jumlah pelayat, hanya 2-3 orang saja perkeluarga. Dari 10 belat makam yang sudah disediakan, TPU Rorotan juga telah membuka 1 belat khusus untuk jenazah non-muslim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!